Sementara itu, prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat telah digelar polisi. Apa hasilnya? Kita langsung tanyakan ke Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tombow melalui sambungan sum. Pak Tombow, selamat siang lalu. Apa hasil prarekonstruksi yang telah digelar? Selamat siang, Assalamualaikum Pak Sylvie. Kita sekarang sedang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan terhadap para tersangka, di mana memang ini diperlukan untuk lebih memastikan terkait dengan penerapan unsur pidananya. Dan juga ini dipersiapkan untuk melakukan penyesuaian dengan para keterangan ini dan alat-alat bukti yang kita peroleh. Dari kondisi ini nanti akan dilaksanakan rekonstruksi yang nantinya pasti akan terlihat di sana peran dari masing-masing tersangka ini. Sejauh ini Pak Tombow, apa bisa disimpulkan motif yang dilakukan oleh para tersangka? Jadi memang karena penetapan tersangkanya baru beberapa hari ya, dan juga proses pemeriksaan pendalaman ini masih dilakukan. Sehingga terkait dengan motif, kemudian peran dari masing-masing tersangka juga masih belum bisa kita publis, karena memang kita masih sedang melakukan pendalaman. Baik, Pak Tombow, kita juga ingat sebelumnya suami korban yang sekarang juga merupakan tersangka, Yosef, sempat melakukan tes kebohongan tapi lolos. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak Tombow? Terkait dengan rangkaian teknis pemeriksaan yang dilakukan ini, tidak ada memang materi yang menunjukkan adanya ketidaksinkronan. Nah tetapi ini kan merupakan alat-alat bantu yang digunakan oleh penyidik untuk bisa lebih menjadi petunjuk apabila dilakukan pemeriksaannya. Setidaknya pemeriksaan menggunakan light detector yang terdahulu, ini cukup membantu untuk memberikan petunjuk bagi penyidik untuk melakukan pengembangan dan pendalaman, sampai akhirnya bisa menetapkan saudara Y ini sebagai tersangka. Dari lima ke tersangka ini, penyidik baru menetapkan dua orang yang dilakukan penahanan. Untuk tiga lainnya memang masih menjadi pertimbangan subyektif dari penyidik untuk melakukan penahanan. Insya Allah memang apabila memang sudah ada pertimbangan lain dari penyidik, nanti juga akan tetap dilaksanakan penahanan terhadap tersangka-tersangka yang lain. Baik, terima kasih banyak. Kombes Ibrahim Tompo sudah bergabung bersama dengan Liputan Amsiang.